oke selamat datang kembali di channel youtube saya di channel ruang para bintang nah kali ini saya akan coba kembali berbagi tentang bagaimana membuat ujian online dari google form tapi kita menggunakan waktu di video sebelumnya sebetarnya saya sudah buatkan penjelasan bagaimana pembuatan waktu dengan batas tertentu siswa dapat berhenti dalam menjawab soal artinya jika kita berikan waktunya misalnya dalam waktu mengumpul kita mulai jam 8 kita buat selesai jam 9 maka siswa akan harus menyelesaikan ujian tersebut sebelum jam 9 karena sudah kita atur waktunya sampai jam 9 sudah harus masuk data jika tidak maka ujian online akan otomatis mati sendiri dan tidak menerima tanggapan nah jadi di video kali ini nah berdasarkan pertanyaan dari salah satu teman bagaimana caranya membuat supaya ujian online ini waktunya muncul di dalam ujian nah jadi bagaimana supaya muncul dalam ujian dan waktunya hitungannya mundur ya seperti ujian-ujian CPNS atau ujian-ujian yang ada di UNBK, UTBK gitu ya jadi siswa itu tahu waktunya itu mau habis gitu jadi kita akan coba buatkan tutorialnya di video kali ini nah semoga bisa membantu atau memperlindah atau memperbanyak wawasan dari bapak ibu atau kawan-kawan yang lain yang mau belajar dalam membuat ujian-ujian online nah ketika ini sudah sempurna maka ujian ini sudah bisa digunakan dalam ujian apapun ya jadi kita tidak menggunakan ujian-ujian atau software-software yang lain dalam pelaksanaan ujian jadi kita akan buat ujiannya secara online nah oke sebelumnya saya informasikan kepada bapak ibu dan kawan-kawan yang lain silahkan di subscribe terlebih dahulu dan ini untuk mendapatkan informasi-informasi ke depan yang terbaru oke kita langsung bahas saja oke terima kasih kepada bapak ibu dan kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini nah kita langsung saja masuk di tutorialnya langsung ya nah yang pertama bapak ibu kawan-kawan sekalian nah pertama yang kita buat adalah kita masuk selalu dari drive ya kita masuk selalu dari drive nah kalau misalnya sudah terkoneksi biasanya di laptop ya sudah ada langsung drive-nya ketika dia sudah punya email ya jadi bisa dibuka di drive oke nah sekarang setelah itu kita enter oke baru misalnya kita masukkan disini sudah masuk misalnya emailnya ya nah sekarang kita mau buat ujian online ya kan kita buat ujian online sekarang nah kita buat dulu ujiannya kita buka dari baru tetap sama seperti biasa baru kita lihat disini namanya google formulir ya kan oke sudah nah sudah muncul disini google formulir nah kita buat yang pertama adalah di sebelumnya sebenarnya sudah saya beritahu bagaimana mendesain saya desain dulu tampilannya supaya bagus ya kan nah saya buat disini saya pilih gambarnya yang pertama ini saya pilih gambar nah saya sesuaikan karena ini sekolah kita coba buat misalnya disini adalah ini ya kan disusupkan sudah sudah muncul ya nah ini dia baru kemudian kita buat warna yang lain sesuai selera kita dengan cara menambahkan yang ada disini nah disini boleh kita lihat disini ada warna misalnya ini kita ngejar aja ini oke nah ini warna hijau ya karena ini kita tambahkan nah jadi sekarang dia sudah menjadi warna hijau ya oke sekarang saya ganti hurufnya disini ada dasar kemudian dekoratif forma lucu saya lebih suka menggunakan yang lucu ya nah oke kemudian saya buat disini judulnya adalah ujian 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 online utbk 2020 eps jadi eh saya ganti ujian online utbk 2020 ya oke semoga saya ganti disini deskripsi semoga sukses ujian utbk 2020 nah saya tambahkan lagi sedikit disini saya tambahkan bagiannya yang lain bagian kedua mata ujian ya mata ujian tes ya tes potensi potensi skolastik ketepatan di ujian 4 ini di ujian utbk 2020 sudah menggunakan ujian tes potensi skolastik sesuai dengan informasi yang terbaru dari utbk ya jadi kita buat mata ujiannya tes potensi skolastik buka kurung tps ya bukan tempat kembangan sampah ya oke nah disini kita isi ya selesaikan selesaikan ya kita buat selesaikan dengan sebaik sebaiknya gitu ya oke nah kita buat perintah nah kemudian ya disini kita isi namanya jadi mata ujiannya kita buat perbagian aja biar link setiap nanti dia berikutnya berikutnya dia klik ya kan nah oke kemudian kita buat disini ya kan isilah ini biodata ya biodata biodata pribadi biodata pribadi peserta nusia ya disilah dengan benar ya oke kemudian disi dengan benar maka disini baru kita buat ya kan yang pertama kita buat disini nama di nama nah namanya siapa misalnya namanya kita buat teks singkat baru disini wajib diisi ya di sudah nah berikutnya sekarang kita tambahkan pertanyaannya nomor 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 kalau misalnya kita di sekolah kita tambahkan disini nomor di peserta ya jadi ini langsung berubah jadi angka ini di angka nomornya apa ya kan sudah bisa kita ganti ini angka oke ini angka disini kalau misalnya kita buat ada kesalahan mungkin dia misalnya sudah kita kode ya maaf ini tidak usah ya tidak usah ini angka oke disini maaf nomor peserta anda salah misalnya ya ini wajib diisi kemudian berikutnya kita klik disini nomor token ya nomor token ya kita buat disini nomor token nah jadi nomor token itu artinya pakut kita buat disini tag disini berisi kita klik disini nomor tokennya misalnya pakutnya kita buat sendiri misalnya ruang para bintang ya ruang para bintang sudah di nah jika misalnya dia salah maka akan muncul kata-kata ini maaf no pakut ya pakut pakut anda salah silahkan mulai kembali ya kita buat itu wajib diisi nah setelah ini selesai baru kita langsung klik disini supaya bagiannya berbeda nah sekarang kita mulai disini buat soal ya soal kemudian sudah oke silahkan di jawab ya di jawab oke kita mulai buat disini ya nah kita lihat disini soal yang pertama soal bijian pertama kita buat disini ya jadi kita buat soalnya disini jadi bapak ibu ketika misalnya bapak ibu punya soal soal ini soal ini buka di di word langsung kita buka ke word misalnya disini saya punya ada soal word ini baru lagi saya buatkan soalnya disini ini soal sudah terbuat ini misalnya di di ini ini saya bapak i disini ada soal nya di 3 misalnya ini ya misalnya ini saya juga soalnya ini bisa kita lihat oke ini saya buat disini soal ini saya copy ya kan saya copy disini saya copy saya coba masukkan kemari boleh langsung di copy saja nah ini soalnya sudah muncul nah ini ya nomor 1 oke kemudian nomor 2 disini ya nah jadi kita buat yang ini oke nah jadi untuk optionnya optionnya kan untuk option kita langsung block disini kita copy oke kita copy ya kemudian setelah kita copy baru kita masukkan kita langsung pastikan disini langsung dia nanti berurut ke wawah ya jadi kita pastikan disini langsung dia berurut ya jadi gampang ya jadi tidak perlu kita misalnya merubah-merubah lagi gitu atau mengkori paste satu-satu ini sangat mudah nah oke nah ini di soal ini di soal ini jika bapak ibu mau mengacak opsi ini hapus dulu optionnya dari sini hanya yang saya nampus di sini A Y saya coba nampus ini lagi B ini saya nampus ini saya nampus ini saya nampus mau kita acak misalnya klik di sudut kanan bawah disini ada acak burutan option jadi sudah kita klik berarti optionnya nanti akan terakat sendiri oke sekarang itu dulu yang kita buat soalnya ya mudah-mudahan nanti bisa dicoba lagi dicoba di goma ya bisa misalnya soal ini salah maka ini bisa kita hapus hapus langsung hapus maka dia pasti hilang ya oke jadi kita coba lagi nah sudah kita masukkan soal maka coba kita pertinjau jadi artinya setiap kita sudah membuat sampai di mana kita coba pertinjau disini lihat disini oke nah berikutnya kita lihat oke berikutnya nah disini sisi biodata nah kita disini misalnya bank ya jadi kemudian nomornya kalau saya buat huruf maka dia seperti ini maaf nomor peserta anda salah kenapa salah karena tadi yang dibuat itu harus angka ya kan kita buat adalah 1, 2 2, 3, 4, 5 gitu ya oke sudah muncul disini pakoknya tadi sudah diberitahukan misalnya oleh proktor atau siapapun guru yang menginformasikan pembuatan soal ini saya yang saya buat dari 1, 2 nomor token 1, 2 ya kan 1, 2 3, 4 nah disini nomor tokennya bebas itu karena tadi kita buat nomor tokennya itu kan ruang para bintang berarti ada tadi yang belum kita klik ada yang belum kita klik disini nomor token nah yang ini nomor tokennya ya disini text ya disini nomor token text ya text berisi ruang para bintang nah baru disini maaf pasukan anda salah wajib diisi ya ini nomor token text berisi sudah ini nomor password anda salah sudah muncul disini ya nah coba saya buat ruang ruang para bintang oke sudah bisa ya berikutnya nah soal sudah muncul ini dia bisa N adalah bilangan bulat berapakah SPB nah itu yang pertama hasil tadi 12 dan ini katanya jadi sudah ada kita pilih misalnya optionnya disini nah kita pilih nah selesai ini kita cek disini disini respon kan sudah ada respon disini nah responnya sudah ada kita lihat disini responnya nah tanggapannya sudah ada tapi ketika kita cek disini tidak ada nilainya gitu kan berarti kita balikkan lagi kembali ke pertanyaan nah kita coba buat disini nah disini belum kita buat pertanyaan atau jawabannya jadi caranya kita klik di sudut kanan paling atas kita klik di sudut kanan paling atas setelan sudah kita buat setelan baru kita ganti disini ada 3 umum presentasi kuis nah kuisnya ini kita klik ya jadi dia sebagai kuis nah jadi option kuis release nilai artinya nilai ini bisa kita release saat kapan ya oke sudah paham lainnya ya karena sudah ada jawaban benar kita klik aja disini supaya jangan muncul nah sudah segera berarti setelah kita muncul nilainya ya oke kita simpan nah coba kita ulangi sekali lagi kita pratenjau ya oke berikutnya berikutnya nama misalnya X ya oke kemudian nomor peserta 12 nomor token ruang para bintang oke berikutnya nah disini sudah ada gitu ya sudah ada kuis tapi belum ada nilai gitu berarti ada masih belum kita perbaiki ya oke kita buji lagi disini sudah kita klik disini buat disini kisi jawaban ya jangan lupa nah kita buat pilihan disini 5 baru masukkan jawabannya misalnya disini kita jawab K selesai nah jadi muncul di atas ini pilihannya 5 ya ini kita pratenjau kembali nah kita buat berikutnya kita berikutnya kemudian namanya X ya 1 2 ini baru kita berikutnya nah disini kita pilih jawabannya C ya berarti disini kalau kita pilih berarti luar hasilnya ya kan lihat score ya lihat score disini nah muncullah score kita disitu nah ini score kita berarti poin total ya 0 0 5 ya artinya poin total 0 kenapa 0 ya 0 dari 5 disini jawabannya C kita jawab ya jadi kita jawab apa kita coba jawab tadi oh iya ya karena ini sudah diacak sudah diacak nah jadi kita sudah mengacak ini apanya kunci jawabannya ya jadi sudah kita acak ternyata kita pilih C maka dia salah ya jadi soal ini sudah teracak nah kita lihat optionnya kita dapat nilai 0 ya oke nah jadi kita perhatikan ketika kita lihat ujah ini di soal di soal di soal ya kan sudah kita lihat di soal nah kita pilih jawabannya dua pernyataan bersama ya kan tapi ketika kita misalnya buat di ujian ya pada saat ujian ternyata ini kita pertinjol lagi ya berikutnya berikutnya sesuai dengan yang tadi kita buat misalnya A di 89 di sini buang para buntang misalnya gitu kan ini berikutnya nah kita pilih misalnya di sini dua bersama nah ini sudah teracak ya kan sudah teracak misalnya kan misi jadi kita pilih di sini maka nilai kita akan keluar lihat score maka nilai kita 5 dari 5 tadi 0 dari 5 ya oke sudah nah itu dia untuk pengacasan daripada option sudah ya oke setelah ini kita masuk ke bagaimana membuat waktunya di video sebelumnya saya sudah buatkan waktunya dengan menggunakan from limiter jadi saya buat dari from limiter caranya bagaimana nah di sini kita akan buat di kanan nah kita akan tambahkan di sini add on artinya add on dukkan nah kita buat di sini add on nah oke kita add on nah di sini ada namanya muncul from limiter nah ini sebelumnya sudah saya buatkan di video sebelumnya tapi sekarang saya akan membuatkan yang satu lagi yaitu memunculkan waktu kalau kita gunakan form limiter dia waktu tidak muncul tapi kalau kita gunakan yang satu lagi namanya kita klik di sini 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 kita klik kita klik klik nah kita klik maka boleh kita lihat bagaimana programnya nanti di sini di buatnya ini ya ini sudah dimunculkan nah ini dia tampilannya nanti jadi waktunya akan muncul dengan sendirinya nah di sini bisa kita baca dulu komentar komentar nah ini sudah ada tanggapannya embed the timer with custom duration track start start season time next video nah support data ya sudah ada nah di sini sudah banyak yang menggunakan ya di nah saya install ya saya install di sini bapak ibu kita install langsung kini kini dot ini ya ini kita install lanjutkan kita tunggu sebentar dia masuk meminta akun email nah kita masuk dari sini kita klik oke sudah sudah kita klik baru kita izinkan oke izinkan nah sudah kita install bapak ibu ya sudah kita install oke baru kita lihat di sini berikutnya nah dia muncul ya selesai oke nah sekarang kita perhatikan ya sudah kita install nah kita perhatikan di sini sudah muncul lembang ini tadi kan tidak muncul ini nah kita lihat di sini ada namanya sini-sini jadi sini-sini ini sudah muncul di sini kita klik configure ya configure nah di sini sudah muncul ini kita tunggu nah sudah muncul paste yo sini-sini token here nah kita lihat di sini connect with sini-sini nah oke nah nah jadi di sini kita belum ada namanya di sini-sini belum ada jadi kita buat dulu akun kita ya akun kita buat di sini-sini 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 dot me ya kita buka di sini-sini dot me jadi kita harus buat dulu akun kita nah kita bisa buat dari sini sign with google jadi kita buat langsung sign with google ber ya di sini-sini kita masuk kita masuk dari sini oke nah baru kita isi misalnya namanya Edison oke misalnya disini oke select purpose personal ini education kita buat disini jadi jangan lupa Pak Ibu disini passwordnya harus ada huruf besar ya ini jangan lupa baru kita save your account sudah nah sudah muncul dia save nah sekarang jadi kita copy disini your secure token jadi kita copy ini copy sudah token di copy kemudian go to your google form nah disini kita pergi langsung kita balik ke google form kita sudah baru kita masuk ke yang tadi ya kita masuk ke yang tadi kita copy disini kita copy Bapak Ibu disini sudah baru connect oke enable 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 me berarti enable add on oke sudah oke ini sudah sudah kita buat oke saya klik lagi ini sudah nah ini kita buat disini baru kita balik lagi ke sini kita klik disini nah dia sudah muncul ini ya ini sudah muncul kita buat ujian online utbk 2020 ya jadi sudah muncul kita buat disini ini add disini tadi sudah ini oke nah sudah baru kita lihat disini create the test oke create the test nah disini kita buat ya ujian ujian online utbk 2020 ya nah kita lihat disini durasinya adalah misalnya kita buat sekitar disini 100 disini kita buat misalnya 60 menit ya jadi kita klik disini auto close ya ini kita klik sudah baru kemudian kalau kita ujian online utbk 2020 ya kita buat disini 60 60 kita buat auto close baru dari sini kalau misalnya ini kita klik hide dia kan berarti dia tersembunyi nah kita create oke nah sudah ini sudah kita lihat ujian online utbk 2020 60 menit kita copy url nah kita copy url baru kita coba kemari buka disini nah kita langsung buka disini pastikan aja linknya bisa di share ke siswa langsung kita enter nah baru kemudian disini muncul ini baru kita klik open the form nah ini dia jadi waktunya muncul disini gitu jadi waktunya muncul disini 59 52 sudah muncul waktunya ya oke nah jadi demikian bapak ibu caranya membuat ujian online dengan memunculkan waktu mudah-mudahan tutorial ini sangat bermanfaat buat bapak ibu guru semuanya dan kawan-kawan terima kasih banyak sudah bergabung di channel youtube kita ini terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih